Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ya berjumpa kembali tentunya bersama saya tentunya di channel calon mandiri nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya jadi ada salah satu pertanyaan dari teman kita nih ya tidak bisa follow dan juga tidak bisa menambahkan teman untuk di Facebook ya jadi sempat tadi ada pertanyaan dari teman kita itu dia tidak bisa follow dan juga tidak bisa menambah teman di Facebook Nah itu apa sih penyebabnya kita akan mudah di video kali ini dan Oke jadi pastikan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini bisa Klik tombol subscribe nya agar teman-teman tidak ketinggalan seputar pembahasan dari Facebook profesional yang maupun itu halaman fanspec dan juga Facebook profesional dan untuk cek lengkapnya bisa cek di bagian playlist itu sudah saya bahaskan banyak sekali tutorial tentang Facebook ya dari itu pendapatan dari itu kode sweep bank dari itu metode pembayaran semuanya sudah saya bahas di bagian dari playlist saya jadi nanti teman-teman bisa cek saja di bagian video saya itu banyak sekali sudah saya bahaskan dan pastikan ketika nonton video saya itu biasakan sampai akhir teman-teman ya agar nanti teman-teman juga bisa memahami tentang bagaimana sih sistem kinerja saya diri Facebook ini karena jujur saya juga sudah praktek di Facebook ini dan untuk masalah penghasilan teman-teman bisa cek video saya itu sudah saya bahaskan Nah kali ini jadi ada permasalahan baru lagi buat teman-teman semua yakni adalah tidak bisa follow ataupun mengikuti teman kita untuk di Facebook ya Nah ini mungkin terlihat lebih gimana teman-teman ya Kenapa sih kita nggak bisa mengikuti lagi untuk di Facebook ya jadi kita akan bedah di video kali ini jadi ketika teman-teman membuat sebuah konten itu intinya harapan kita adalah kita membuat sebuah konten kita masuk ke Facebook terlebih dahulu ya Oke kita masuk ke Facebook terlebih dahulu seperti ini ya jadi ketika kita membuat sebuah konten ya harapan kita ya konten kita ini banyak diminati oleh penonton kita sehingga ya yang harus kita pikirkan konten apa sih yang paling banyak diminati oleh penonton kita agar ya nanti jadi pengikut itu memang mengikuti kita secara alami ya secara alami benar-benar karena konten kita mungkin mengedukasi ataupun memberikan sebuah informasi ya jadi ya mungkin karena memang orang tersebut menyukai konten kita maka mereka follow kita Nah itu yang artinya adalah pengikut yang alami Nah kemudian kebanyakan disini teman-teman ingin memperbanyak pengikut ya dengan cara yang pertama adalah saling follow teman ya padahal ketika kita kebanyakan follow orang lain padahal belum tentu orang yang kita follow itu juga fallback kepada kita ya jadi usahakan hindari kita kebanyakan follow untuk di Facebook ini ya maupun itu di fanspec maupun itu di Facebook profesional hindarilah kebanyakan follow ya jadi teman-teman seperti ini jadi ketika teman-teman ini sering follow ya sering follow dengan harapan orang itu follow kita lagi itu enggak akan seperti itu ya jadi intinya malah yang akan rusak adalah reputasi akun dari teman-teman ya dimana nanti akun teman-teman akan ngelag dan juga akan keluar sendiri kemudian teman-teman bisa dibatasi sekitar 6 hari Nah kenapa kok kita mengikuti malah dibatasi itu masuknya dalam kategori interaksi yang nggak autentik ataupun yang nggak alami teman-teman ya dan itu sudah tertera di aturan dari Facebook bahwa kegiatan yang tidak autentik dengan cara menambah followers ya yang disengaja itu masuknya dalam kategori pelanggaran Nah kenapa saya bisa tahu karena saya sudah praktek teman-teman ya ketika saya banyak mengikuti yaitu di awal-awal waktu saya berhubung waktu saya belajar di Facebook profesional itu juga pernah saya lakukan ya dan ujung-ujungnya akun saya menjadi berat untuk akun di Facebook ini loadingnya lama dan kemudian yang kedua adalah keluar sendiri ataupun for cross dan kita masuk kemudian dibatasi bahkan saat 6 hari 24 jam yaitu pembatasan pembatasan akibat kita banyak follow orang ya jadi belum tentu orang yang kita follow itu follow kita lagi malah yang dampaknya ini adalah reputasi akun kita yang akan jelek ya jadi itu masuknya dalam kategori interaksi yang tidak autentik ya Nah mungkin saya sekedar memberitahu kepada teman-teman bahwa kegiatan saling follow ini memang tidak disarankan untuk di Facebook ya tetapi kalau orang benar-benar memfollow kita atas dasar karena konten kita yang bagus ya itu sah-sah saja teman-teman ya tetapi kebanyakan karena ingin menambah followers secara cepat dengan cara saling follow ataupun kebanyakan mengikuti dan itu dampaknya ya salah satu penyebab dari kita tidak bisa follow orang lain karena akun kita itu sudah dalam masuk kategori dibatasi oleh Facebook ya sehingga kita nggak bisa melakukan sebuah follow bahkan tidak hanya itu saja ketika kita sering melakukan hal yang sama maka fitur yang ada di Facebook ini biasanya tidak muncul ataupun sebagai contohnya adalah di bagian menu real itu enggak akan muncul untuk menurutnya jadi setiap akun yang dibatasi dari fitur tertentu di Facebook itu diakibatkan karena pelanggaran berulang bahkan kalau kita sering melakukan pelanggaran berulang ya kemudian untuk akun kita itu tidak akan mendapatkan rekomendasi Hai ya jadi seperti itu nah disini jika teman-teman bisa cek untuk lengkapnya teman-teman bisa masuk di kebijakan monetisasi partner ya Nah teman-teman bisa cek di bagian memonetisasi interaksi yang autentik disini disebutkan kita langsung kepada intinya disebutkan kegiatan memperbanyak pengikut ya ataupun tayangan dan juga interaksi untuk tujuan lebih banyak pendapatan ataupun lebih banyak pengikut ini masuknya adalah dalam kategori interaksi yang tidak alami ataupun tidak autentik ya nah ini masuknya di bagian dari memonetisasi interaksi yang autentik jadi yang tidak autentik adalah yang seperti ini ya jadi disini teman-teman bisa cek ya kreator penerbit penyedia konten pihak ketiga tidak boleh terlibat dalam aktivitas apapun atau memperbanyak pengikut tayangan interaksi untuk tujuan menghasilkan pendapatan nah ini jika kita sudah mendapatkan misalkan ada iklannya kita klik sendiri ya Nah disini yang kita garis bawahi memperbanyak pengikut disini masuknya dalam kategori pelanggaran interaksi yang tidak autentik ya ataupun melakukan sebuah rekayasa ya rekayasa berbagi yakni ya seperti mengirimkan untuk bintang ya sengaja mengirimkan bintang dengan harapan orang juga bisa memberi bintang kepada kita Nah itu adalah masuknya kategori interaksi yang tidak autentik dan dan apa sih dampaknya ya jadi dampaknya sudah disebutkan dari Facebook sendiri ya di sini a kreator ya kita anggaplah kita kan memang kreator ya jadi kalau kita kreator kreator penerbit ya penyedia konten pihak ketiga bisa kehilangan kemampuan untuk memonetisasi sudah jelas ya sebagian besar pemirsa mereka memberikan interaksi palsu Nah ketika kita mengikuti secara langsung ya dengan tujuan memperbanyak followers kita ini masuknya interaksi palsu ini termasuk pada ikuti ya tayangan suka like ya kemudian juga disini teman-teman bisa cek tetapi tidak terbatas pada suka ikuti dan juga tayangan kemampuan monetisasi dihilangkan nah ini ya ini yang memang kalau sudah Facebook memberikan saran seperti ini ini pasti teman-teman ya pasti akun kita akan terkena pelanggaran ya maupun itu dibatasi ya jadi ya solusinya bagaimana ya solusinya kita buat konten yang seunik mungkin semenarik mungkin serta mengedukasi ya maka nanti followers itu akan datang sendiri ya jadi tentukan saja teman-teman bisa cek di bagian inset video kita mana sih konten yang paling banyak diminati ataupun mana sih konten yang populer Nah itulah yang bisa teman-teman jadikan untuk ide konten selanjutnya ya ya jadi seperti itu jadi kalau setiap aturan di Facebook ini kalau saya lihat memang sesuai dengan kenyataan ya bahkan sudah banyak kreator-kreator yang mungkin sudah mendapatkan penghasilan tinggal menunggu gajinya saja itu tidak dikirimkan ya padahal hanya gara-gara ya pelanggaran konten tidak asli ya jadi seperti itu Nah jadi ya utamakan konten yang original aktivitas yang alami itu yang diharapkan oleh Facebook ya agar ya akun teman-teman nantinya bisa akses monetisasi untuk di Facebook dengan sangat mudah ya jadi kalau kita pakai konten asli monetisasi itu datang sendiri teman-teman ya enggak perlu kita ngajukan ya kalau kita pakai konten asli itu bonus juga bisa datang sendiri ya jadi kuncinya adalah seperti itu Oke jadi seperti itu saja buat teman-teman salah satu penyebab kenapa nggak bisa mengikuti karena kita terlalu banyak mengikuti dan itu masuknya kategori interaksi yang tidak autentik ataupun tidak alami jadi interaksi yang alami itu seperti apa itu adalah orang mengikuti memang atas dasar suka dengan konten kita ataupun menyukai dengan edukasi-edukasi yang kita bagikan ya jadi seperti itu saja terima kasih sudah menonton mohon maaf jika ada salah-salah kata selamat malam dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati